Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati Saudara-saudara, sudah pasti berkaitan dengan Pilihan raya kecil, dun, sungai bakap Yang menjadi perhatian Dan tumpuan seluruh rakyat Malaysia Terutamanya penduduk ataupun pengundi Di Dun Sungai Bakap Saudara-saudara, jentera parti yang Sudah bersedia untuk bertempur Pada PRK Dun Sungai Bakap Daripada calon kerajaan pepaduan Daripada pembangkang Dan terkini, saudara-saudara Saya mendengar satu berita Ataupun satu Kenyataan daripada kepimpinan pembangkang Melalui gerakan Kononnya, terdapat cubaan untuk Membeli undi Daripada kepimpinan kerajaan Nah, berkaitan dengan berita itu Satu artikel daripada Malaysia Kini Gerakan dalam satu kenyataan Peruntukan RM18 juta Menjelang PRK Sungai Bakap Cubaan beli undi Berita sepenuhnya Parti gerakan mengecam Tindakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming Yang mengumumkan Peruntukan hampir RM18 juta Dalam Majlis Sentuhan Kasih Menjelang Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap Semalam Tindakan itu Kata Presidennya Dominic Plau Juga boleh dianggap Sebagai usaha Membeli undi Dengan alasan Menjalankan tanggung jawab yang ada Serta pengaruh yang tidak wajar Kerajaan terhadap pengundi Sungai Bakap Yang bakal mengundi Pada 6 Julai depan Malah sekutu Perikatan Nasional itu Turut menyelar Perdana Menteri Amlar Ibrahim Yang didakwa Mengambil kesempatan Sempena Aidiladha Dengan pemberian gula-gula Sebanyak RM290,000 Kepada pengundi Sungai Bakap Dengan harapan Dapat merampas Kerusi Dun tersebut Kerajaan Madani Dilihat sangat kebang Kerana pelanggaran Demi pelanggaran Terhadap etika Pilihan raya Telah dibuat Ia bermula Daripada PRK Kuala Terengganung PRK Kemaman PRK Kuala Kubu Baharu Dan kali ini PRK Sungai Bakap Perbuatan terkutuk ini Dibuat Demi Mengekalkan Kuasa dan Jawatan Dengan mentaliti ini Eksploitasi Politik Uang Berasaskan Kepentingan Parti Berterusan Menjadi norma Harian Kerajaan Madani Ini menyebabkan Ketidaksamaan Yang lebih besar Dalam gelanggang Pilihan raya Antara pembangkang Dan kerajaan Katanya dalam Satu kenyataan Sehubungan itu Lau menggesai Kerajaan Agar menghentikan Amalan tidak beretika ini Yang bercanggah Dengan prinsip Perlawanan politik Atas padang Yang sama rata Media sebelum ini Melaporkan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Memperuntukkan Hampir RM18 Juta Bagi kerja-kerja Menaik taraf Infrastruktur Awam Di seberang perai Demi kesejahteraan Penduduk setempat Sedara-sedara Berkaitan dengan Isu ini Adakah Apa yang dilakukan Oleh kepimpinan Kerajaan ini Melanggar Etika Pilihan raya Ataupun memang Apa yang dilakukan Oleh kerajaan ini Sepatutnya Wajar dilakukan Dan Sedara-sedara Berkaitan dengan Isu ini Adakah Kerajaan Kini saja Yang pernah Membuat Perkara yang sama Adakah Kerajaan yang dulu Ataupun kepimpinan Daripada pembangkang Tidak pernah Melakukan Benda yang sama Jadi Saudara-saudara Apa komen anda Berkaitan dengan Isu ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Kita Siapa yang akan Menang Di hidup Sungai Bakar Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan Tuan-tuan dan Bapak Baru-baru ini Kita dikejutkan Dengan Tindakan Daripada Daim Zainuddin Dan keluarga Yang bertindak Mengheret Datuk Seri Anwar Ibrahim Ke mahkamah Dan juga Menjadikan SPRM Salah satu Responden Di dalam Isu ini Berkaitan dengan Kes ini Adalah Bermulanya Daripada Pembekuan Ekaun Daim Zainuddin Dan Berkaitan dengan Isu ini Satu Berita Susulan Yang Saya lihat Dimana Permohonan Daim Zainuddin Dan Istri Untuk Membatalkan Ekaun Di Beku Akhirnya Satu Berita Susulan Pada 12 Jun Eji Bantah Permohonan Daim Istri Untuk Batalkan Beku Ekaun Rupanya Mereka Nakheret Anwar Ataupun BMX Ke mahkamah Tetapi Ini pula Yang berlaku Berita Sepenuhnya Peguam Negara Akan Mengemukakan Bantahan Berhubung Permohonan Kebenaran Semakan Kehakiman Yang Difalkan Daim Zainuddin Dan Keluarganya Bagi Mengembalikan Dan Membatalkan Tindakan Membekukan Ekaun Bank Mereka Peguam Kanan Persekutuan Samsul Paul Hassan Daripada Jabatan Peguam Negara Ataupun EJC Yang Mewakili Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan Kerajaan Memaklumkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Mengenai Perkara itu Hari ini Hakim Wan Ahmad Wan Saleh Kemudiannya Menetapkan 8 Ogos Untuk Mendengar Permohonan Daim Zainuddin Dan Keluarga Begas Menteri Keuangan itu Bagi Memulakan Proseding Semakan Kehakiman Sekiranya Kebenaran Diberikan Mahkamah Akan Menetapkan Tarik Berasingan Untuk Mendengar Hujahan Lisan Pihak-pihak Berkaitan Pada 6 Jun Lalu Daim Dan 23 Pemohon Lain Termasuk Istrinya Naimah Abdul Kalid 4 Anaknya Dan 18 Syarikat Memfailkan Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Memulakan Semakan Kehakiman Selain Anwar Dan SPRM Permohonan Kebenaran Semakan Kehakiman Itu Menamakan Empat Lagi Responden Termasuk Ketua Pesurujaya SPRM Pasri Azam Baki Dan Kerajaan Persekutuan Menurut Afidavid Sokongan Yang Difailkan Naimah Pemohon Berkata Mereka Terjejas Secara Negatif Dalam Skala Makro Dan Mikro Disebabkan Keputusan Dan Tindakan Responden Termasuk Menyita Dan Membekukan Ekaun Mereka Jadi Saudara-saudara Yang amat Diormati Daim Dan Naimah Menghadapi Pertuduhan Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Atas Dakwaan Gagal Mematuhi Notis SPRM Untuk Mengisytiarkan Harta Mereka Berkaitan Dengan Isu Ini Akhirnya Kita Boleh Kata Setakat Ini Daim Zainuddin Dan Istrinya Kala Kerana Peguam Negara Ataupun EG Membantah Permohonan Bagas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Dan Istri Untuk Membatalkan Pembekuan Ekaun Mereka Peguam Negara Akan Mengemukakan Bantahan Berhubung Permohonan Kebenaran Semakan Kehakiman Yang Divaikan Daim Zainuddin Dan Keluarganya Bagi Mengembalikan Dan Membatalkan Tindakan Membekukan Ekaun Bank Mereka Setakat Ini Kita Boleh Katakan Daim Zainuddin Dan Istrinya Ditolak Jadi Saudara-saudara Kita Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Ini Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Sini